selamat menikmati atau shoulder di rumah dengan menggunakan beban seadanya saya membuat video ini mengkhususkan bagi anda yang ingin olahraga gym atau angkat beban namun rumahnya jauh dari fitness center atau tempat gym anda bisa menyiasatinya untuk melatih beban dengan mengganti beban itu sendiri menggunakan alat seadanya setelah ini saya menggunakan puffing blok sebagai pengganti beban jika kita latihan bahu dan juga bataku kalau disempatkan tidak ada anda bisa menggantinya dengan apapun batu mungkin atau palu bisa yang penting bisa digantikan beban sebagai pengganti dumbbell atau batu dan pertama ialah menggunakan puffing untuk melatih otot bahu depan atau anterior deltoid tangannya cukup simpel anda berdiri tegak dengan memegang kedua beban di depan kemudian anda arahkan ke depan atau ke muka hingga posisi tangan lurus dengan bahu jika posisi beban di depan anda buang nafas simpel bukan? lakukan 8 hingga 12 repetisi lakukan 3 set yuk kita lakukan selamat menikmati ingat posisi punggung tetap tidak lurus dan jangan diayun set kedua kita mulai lakukan set berikutnya set ketiga kasih jeda antara cerahat set pertama dan set kedua sekitar 1 menit atau setengah menit set ketiga selamat menikmati untuk cerahat yang kedua kita berikan istirahat antara gerangan pertama dan gerangan kedua sekitar waktu 1 menit baik untuk gerangan kedua gerangan ini untuk melatih otot medial deltoid atau otot tengahnya bagian tengah otot bau anda masih sama menggunakan bantuan pumping block bagi pengasih beban gerangannya cukup simpel dengan berdiri tegak awalannya pumping atau beban disaruh di depan kemudian angkat ke arah samping hingga tangan dan bau sejajar sembari membuang nafas ingat jangan diayun lakukan 8 hingga 12 repetisi 3 set sedikit tepaskan 12 Terima kasih. Ban ke samping, usahakan ban hingga serong seperti ini, seperti kita menuang air dari suku ke gelas. Hingga, kenapa demikian? Agar fokus gerakan pada medial deltoid Anda selebih serasa. Yuk, setelah. Untuk variasi gerakan ketiga, masih sama menggunakan pumping block sebagai pengganti beban. Namun, kali ini kita memfokuskan gerakan untuk melatih otot posterior deltoid atau otot baul bagian belakang. Gerakannya cukup simple. Awalnya, dengan membawa beban ke samping badan agak bungku seperti ruku, namun tetap diingat, bungkung tetap tidak lurus. Kita lakukan seperti ini. Seperti ini. Kemudian, kita taruh ke samping. Kita angkat pumping block ke samping. Ingat, jangan diayun. Kita lakukan 3 set. Dengan setnya, 8 hingga 2 repetisi. Yuk kita lakukan. Set pertama. Ingat, buang nafas ketika titik terberat atau beban berada pada titik terberat ketika beban di atas. Seti rehat setengah 4 menit. Set kedua. Set kedua selesai. Seberitnya set ketiga. Seberat. Kita panjang menit. Set ketiga. Set ketiga. Kita following down dulu atau istirahat sesaat sekitar 1 menit untuk gerakan. Sedangkan berikutnya yalah gerakan dengan memanfaatkan berat badan kita sendiri untuk melasih otot bahu. Caranya cukup simpel. Anda hanya butuh terbalik handstand. Tapi dengan aki tetap menyandar pada tembok. Kemudian dorong. Lakukan semampunya. Semula. Selamat menikmati. Kerakan terakhir kali ini saya menggunakan katako sebagai pengganti beban. Hatihan ini untuk melatih otot bahu hampir keseluruhan. Baik anterior, medial, dan posterior deltoid. Jadi hampir keseluruhan otot bahu Anda bisa terlatih dengan gerakan ini. Gerakan cukup simpel. Anda cukup mengangkat. Yang posisi. Tangan satu ke atas. Yang membawa beban. Kemudian dorong ke atas. Sekarang. Kemudian dorong ke atas. Apabila sampai di atas, buang nafas. Secara perlahan. Kemudian turunnya secara perlahan. Yuk kita lakukan. Akun 3 set. 8 hingga 12 set petisi di chapter-nya. Baik tangan kanan, mungkung tangan kiri. Sama. Berikutnya tangan yang sebelah kiri. Sama gerakannya. Setelah setengah menit. Setelah setengah menit. Setengah menit. Oke. Mungkin demikian. Contoh. Simple atau kecil. Gerakan untuk latihan otot bahu. Patah dia Untuk bagian anterior Medial dan posterior Dan yang terakhir adalah keluluan Bisa dilakukan secara rutin Untuk mendapatkan hasil yang Lebih maksimal Oke Sampai disini dulu Semoga bermanfaat See you Terima kasih